Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Ananda Soli Soliha? Ibu harap kabar Ananda Soli Soliha selalu baik, sehat, walafiat ya Amin Oke Ananda Soli Soliha Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengulas kembali Materi yang sudah disampaikan pada pekan lalu ya Yaitu tentang pembagian pada bilangan cacah Nah ada yang masih ingat apa itu pembagian? Ya betul, pembagian adalah pengurangan yang berulang Oke, sebelum mulai ke pembelajaran Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Allahumma inni astaluka ilman nafian Warizukontoyiban wa'amalan mutakobbalan Amin Semoga dengan kita membacakan doa sebelum belajar Kita dapat diberikan kemudahan ketika kita belajar nanti ya Amin Oke, langsung saja ya Kemarin kita sudah belajar tentang pembagian dengan cara bersusun Nah, disini ada contoh soal ya 52 dibagi berapa? Dibagi dua Nah, caranya gimana? Oke, bisa kita lihat disini ada angka 52 Nah, kita lihat angka yang pertamanya 5 dibagi dua Kira-kira bisa nggak ya? Dibagi dua Nah, ternyata bisa Karena lima lebih besar daripada angka dua Jadi, lima dibagi dua dapat berapa ya? Kita cari dua kali berapa Ya, hasilnya mendekati angka lima Yaitu dua kali dua Ya, hasilnya angka empat Jadi, lima dibagi dua dapat dua Dapat dua Oke, selanjutnya adalah Kita klikkan Dua ini kita klikkan dengan yang di bawah Dua kali dua Sama dengan empat Oke, langsung kita kurangi Lima dikurangi Lima dikurangi empat Sama dengan satu Oke Satu bisa nggak ya? Dibagi dua Ternyata tidak bisa Karena angka satu lebih kecil daripada angka dua Nah, karena tidak bisa Kita turunkan angka duanya Jadi, angka dua belas Angka dua belas Dibagi angka dua dapat berapa? Dapat enam Karena dua dikali enam Itu sama dengan dua belas Dua belas Kita cari di sini hasilnya Dua belas dengan dua Dua kali berapa hasilnya dua belas? Itu angka enam Nah, makanya angka enam yang kita simpan di atas Selanjutnya, enam Dikali dua Sama dengan dua belas Langsung kita kurangi dua belas Dikurangi dua belas Sama dengan nol Oke Jadi, ketika hasilnya sudah nol Yang di bawahnya Maka stop penghitungannya ya Jadi, hasil dari lima puluh dua dibagi dua adalah Dua puluh enam Oke, selanjutnya Kita latihan ya Nomor satu Oke, kita Belas nomor satu Di sini ada Tujuh Puluh Lima Dibagi Lima Oke, kita lihat Angka tujuh lebih besar daripada lima Jadi, bisa dibagi ya Tujuh Tujuh dibagi lima Dapat Satu Karena kita cari lima kali Berapa yang hasilnya Mendekati tujuh Yaitu lima kali satu Jadi, tujuh dibagi lima Sama dengan satu Oke, langsung kita kalikan saja Satu kali lima Sama dengan Lima Oke, itu Bisa kita kurangi Tujuh Dikurangi lima Sama dengan dua Nah, kira-kira Dua Dibagi Lima Bisa nggak ya? Tidak Tidak bisa Karena tidak bisa ya Karena angka dua lebih besar daripada angka lima Angka lima di samping Angka tujuh ini Kita turunkan Nah, berarti Ketika kita gabung Angka tersebut Jadi, angka dua puluh lima Jadi, dua puluh lima Dibagi lima Dapat Dibagi lima Kita cari Lima kali berapa ya Hasilnya dua puluh lima Yaitu apa Dibagi Dibagi Eh, dikali Dibagi 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 lima Sama dengan Lima Oke, lima Lanjut lagi Lima Dikali lima Sama dengan Dua Dulu Di Dua puluh lima Oke, langsung kita kurangi Ternyata Dua puluh lima di puluh lima Sama dengan nol Karena Bilangan yang sama Dikurangi dengan Dengan angka yang sama Atau dengan bilangan yang sama Maka hasilnya akan Nah, jika sebuah Nonstop nih Perhitungannya Berarti hasil dari Tujuh puluh lima Dibagi lima Adalah Lima Be Lima Nah, boleh Nanti Orang-orang Dikerjakan secara Pendiri ya Untuk Nomor dua Tiga, empat, lima Nah, untuk nomor dua itu Nomor dua ini sangat mudah ya 18 dibagi dua Nah, kira-kira gimana ya caranya Kita lihat Maka yang paling kecil Dua kali berapa ya hasilnya 18 Nah, ternyata ya hasilnya 18 adalah Dua kali sem Dibagi Oh, udah deh Seperti itu Oke Langsung Ke soal cerita Nah, disini ada Soal cerita ya Kita baca bersama Pak Tarjo memetik 196 buah kelapa Buah tersebut akan dimasukkan Ke dalam Tujuh keranjang Tiap keranjang Berisi kelapa yang sama banyak Berapakah jumlah kelapa Pada setiap keranjang Oke, kita lihat Jumlah sebelumnya adalah 166 Akan dimasukkan ke dalam Tujuh keranjang Oke, langsung saja 196 dibagi itu Tujuh Satu dibagi tujuh Tidak, Bi Tidak bisa jadi Langsung 19 19 dibagi tujuh Dapat tuh Dua Karena kita cari Tujuh kali berapa Yang hasilnya mereka Tiba 19 Yaitu Tujuh Kali 2 Tujuh Jumlah dua Yang menekati 19 Kita simpan Langkah kedua Di sini Kemudian langsung Kita Kalikan Kita kalikan Dengan tujuh 5 kali tujuh Sama dengan 4 Kita kurangi 9 Dikurangi 4 Dapat Dapat 5 Karena 1 Dikurangi 1 Sama dengan 0 Maka ketika 0 Dikurangi depan Maka tidak bisa Dikurangi 5 Dibagi tujuh Bisa tidak Tidak bisa Karena 5 Lebih kecil Daripada 7 Dari itu Angka 6 Ini kita turunkan Kita turunkan Ke bawah Jadi Angka 56 Sekarang 56 Dibagi tujuh Dapat berapa Ternyata Dapat Dapat 8 Dari mana Dapat 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 56 7 7 kali berapa Hasilnya 56 Itu 7 kali 8 Jadi 56 Dapat Dapat 8 Oke Next 7 kali 7 8 Sama 56 Langsung Kita Kurangi 56 Dapat 6 Dapat Selanjutnya Hasil dari 196 Dibagi tujuh Adalah 28 Selanjutnya Kita akan Berlatih Soal cerita Ibu mempunyai 12 kue Semua kue Itu akan Dibangkan Kepada 4 orang Anak Dengan jumlah Masing-masing Yang sama Banyak Berapa Banyak Kue Yang Diberikan Ibu Kepada Tiap Anak Berarti 12 Dibagi Kepada 4 orang Berapa Hasilnya Ternyata 12 Dibagi 4 Itu Dapat 3 Kenapa Karena Kita cari 4 kali Berapa Hasilnya 12 12 Nah Ternyata Hasilnya Adalah 3 4 Kali 3 Jadi 12 Dibagi 4 Sampai Nanti 3 Oke Ada Soal Terakhir Adi Mempunyai 132 Putir Klereng Klereng Itu akan Dibagikan Kepada 6 Orang Temannya Berapa Putir Klereng Yang Diterima Setiap Anak Oke Langsung Saja Buat Kurung 103 Dibagi 6 Oke 1 Dibagi 6 Jadi Langsung 13 13 Dibagi 6 Dapat Berapa Dapat 2 Karena Kita cari 6 Kali Berapa Yang hasilnya Menekati 13 6 Kali 2 Oke Langsung Kita Kalikan 2 Kali 6 Sama Dengan 2 12 Yuk Kurangi 3 Kurangi 2 1 1 Kurangi 1 0 Jika 0 Di depan Sudah 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 Langsung Karena 1 Tidak Bisa Dibagi 6 Kita Turunkan Angka 12 Oke Jadi Angka 12 12 Dibagi 6 Sama Dengan Berapa 2 2 Oke Kita Kalikan Lagi 2 Kali 6 Sama Dengan 2 12 Oke Ini 20 19 Jadi Hasil dari 132 Dibagi 6 Ada 22 Oke Alhamdulillah Pengulasan materi Pada Materi Pembagian Bilangan Caca Sudah Ibu Sampaikan Semoga Materi Yang Ibu Sampaikan Dapat Dipahami Dengan Baik Oleh Anda Seluruh Seluruh Nah Boleh Apabila Ada Yang Belum Paham Atau Yang Ingin Ditanyakan Kepada Gurunya Masing-masing Oke Atau boleh ke Ibu Secara langsung Juga boleh Oke Mungkin cukup Sekian dari Ibu Mohonlah Bila ada kesalahan Bilahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax